Setiap bulan Ramadan, banyak kiai mengaji hadith kepada kiai Hashim Ash'ari di pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Ternyata, di antara mereka terdapat beberapa kiai yang menjadi pengasuh pesantren tempat di mana kiai Hashim pernah mengaji dahulu. Tentu saja kiai Hashim merasa keberatan jika mereka menjadi muridnya. Tetapi para kiai sepuh itu tetap bersikeras untuk mengaji kepada kiai Hashim. Karena kiai Hashim tidak bisa menolak, maka beliau pun mengajukan syarat. Syarat pertama, beliau tidak mau dipanggil kiai oleh mereka. Syarat kedua, para kiai itu tidak perlu bersusah payah memasak dan mencuci baju, karena akan dilayani oleh para pengurus pesantren Tebuireng. Suatu malam, salah seorang kiai terbangun dan melihat ada orang sedang mengumpulkan baju-baju kotor milik para kiai. Karena penasaran, maka kiai itu mengikuti orang tersebut. Orang itu nampak sedang mencuci baju para kiai. Setelah diamati betul-betul, kiai itu terkejut. Ternyata, orang yang sedang mencucikan baju para kiai itu adalah guru mereka sendiri, yakni kiai Hashim Ash'ari. Terima kasih telah menonton!